tadi terkeluar satu lagi dapet apa tempatnya? apa tempatnya? walaah maha ditutup sama pakso nah ini nih, ini ketemu lagi di channel Jelovera Family kita hari ini teman-teman bakal mau panen yang tidak biasa dipanen biasanya orang panen buah terus panen kelapa, terus panen padi yang hari ini kita mau panen yang spesial seperti apa keseluruhan kami memanen? silahkan ikuti terus kami lagi mau manen yang akan dipanen nanti akan menjadi rahasia oke lanjut ini kami lagi mau manggil si kakak dulu mau panen apa? kita manggil kakak dulu ya coy yuk let's go ini kami mau panen ini ada anjing awas nak ada motor apakah yang akan kami panen? yaaa kami mau panen ular yang ada di Papua yaitu ular sagu tapi ini bukan ular sagu teman-teman bentuknya tuh nanti kayak gini teman-teman mirip-mirip sama ular sagu silahkan ikuti terus ini buang kelapa biasanya tuh dia ada ular sagunya teman-teman mudah-mudahan udah ada ya teman-teman ini kayanya sudah ada-ada nih udah banyak teman-teman ya yang harus kita siapkan adalah senjata tetangga apa nak? kita bakal dulu kupas terus kita coba panen ya oke kita ada lipan guys untung saya nggak langsung panen tadi di dalam ini ada lipan besar jadi kita harus hati-hati dulu teman-teman awas nak ini bisa nampakkan kalian bisa lihat disini ada lipan disini ada di dalamnya itu ada ular teman-teman ya ada lipan di dalam sini oh my god takut-takut banget gede sekali teman-teman ya ini kalau nyengat itu wow perih sekali teman-teman perih sekali ini guys lipan ya guys luar biasa guys terus dia ini kalau nyengat luar biasa nih guys jadi saya harus singkirkan dulu ya mohon maaf ya lipan mohon maaf ya gede sekali guys gila ada nyengat disini tuh racun-racun semua teman-teman ya oke kita musnahkan dulu ini kita harus kupas-kupas dulu kita bersihkan dulu bagian atas kita ngambilnya bagian atas sih teman-teman ya kita ngambilnya di bagian atas mudah-mudahan sih udah ada sih masih ada anak-anak lipan ada cacing juga oh no ada cacing disini oke kita lanjut untuk mengelupaskannya untuk buang dulu yang di atas-atasnya baru kita lanjut lagi ngambil ulatnya di dalam teman-teman ya posisi ulatnya tuh di dalam sini kemarin saya dengar-dengar tuh udah ada teman-teman ya dia kalau diketok-ketok gitu dia langsung bunyi gitu bunyi teman-teman ya oke lanjut oke selamat menunggu kemana guys aku balik deh gila cek eh gimana halo guys aku belum sisir rambut guys oke selamat jumpa lagi dengan komaborasi dengan channel youtube nya apa namanya jello vera family jello vera family family oke boleh subscribe kesebelah ya jadi kita hari ini mau kok bisa dengarnya gimana caranya eh buah ulat apa ulat matar ulat matar oke teman-teman ini posisinya seperti ini dapat satu ya kita masukkan dulu nanti kita berbagi hehehe dapat lagi satu oke udah bisa dihitung satu sih sudah termutilasi ya guys seperti dua orang ini lagi tadi terkluar satu lagi dan ini pola juga udah adekku lagi tak kakinya luka kakinya sakit karena kosa gitu atau semut yang merah kalau gigit biar sakit biasanya di di tempat tali jemur kami nah sebentar dulu ya Nah temen-temen kita datang lagi nih wuuhh lagi guys nah lanjut lagi karena diganggu si kecil karena si adekku nangis kakinya sakit tembuskan sampai lima juta view teman-teman ya bisa lebih jauh Hai tarik wuuhh besar nih besar nih besar satu lagi guys kempir 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 satu lagi guys satu lagi guys satu lagi dapat terlihat tempatnya 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 ya Allah maha di turun sama paksu tempat nah ini nih ini ini enaknya kita katini eh eh itu bakal lagi besar agak besar peti dia berpunjuk darah-darah gitu apa tuh papa banget bukan jarak-darah Hai piblet darah juga kabur kemana di dalam kali ha nah temuk kau guys satu lagi hehehe eh mau nyemut tapi dia kecuk satu lagi satu lagi guys gendut banget cinta pegang kayak nyonyol rekam kak temen-temen gendut-gendut ada yang kurus ada yang gendut ada yang dah kepotong ini temen-temen oh guys satu lagi dapet lagi enggak gigit ke bapak itu enggak 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 gigit ke squishy pak ke squishy guys yang joro nangis sudah berhenti itu dia jangan nangis banyak angin dan sudah habis bapak saya oke teman-teman selesai kita sudah panen ulat ini sagunya teman-temannya sudah habis ini kita sisain lagi buat dua bulan lagi kita ambil lagi ya dua bulan lagi kita ambil inilah hasilnya teman-teman ya ini hasilnya lumayan cukup lah dua kali sambal ini kita makan enak banget teman-teman ya teman-teman ini aksi terakhir kita cuma dapat begini aja teman-teman ya ulat sagunya tapi mudah-mudahan bulan depan dan dua bulan lagi dia bakal dapat lagi lebih banyak teman-teman di gendut-gendut teman-teman terakhir jangan lupa subscribe channel kami jelopera family jangan menikmati dadah